makanya banyak cerita-cerita di kitab-kitab itu dan ini original menurut saya cerita-cerita ini turunnya orang alim ikul luhih ibadah timbang ibadah orang bodoh maksudnya bukan masalah turun ibadah apa yang turun ada pola ibadah yang salah ada pola ibadah yang salah misalnya begini ya, contoh yang paling nyatanya orang bodoh ini kadang orang roh dur pepe senang sholat, menang majid sholat tapi sekali melibu dia ada sarapanku harus matang ini gedeh gorengku ini aku ngajidin yukcu sejak bulan balik ini sehingga kenangannya anak istri itu bapak nak tekau itu makan cacilih roh kenangannya sampian pokoknya anggar bapak tekau itu makan bariku gelegein, bariku rokok padahal orang sholat tenang makanya majid ya, kalau beliah apa yang dilakoni tapi ketika di rumah khas sebagai manusia yang kaya kewan, boleh ini pakanan itu kental ngamuk berkara rokoknya hilang mau ngamuk berkara orang disediakan makan mau ngamuk berkara gedanggorenya seperti anaknya padahal jatah ini ini melahirkan memori yang buruk memori yang apa? buruk sehingga ibadah yang modelnya ada seorang sahabat sholat ada seorang sahabat sholat yang ini majid sholat nabi carang ingatkan sambil duka la taj'alu buyu takum kuburan om aminu boje dadek no kubu kuburan coba kalau begini makanya sholat yang sunat di masjid itu sebetulnya hanya tahiyyat masjid dan fardu ini kb ulama isma sholat yang sunat di masjid itu hanya tahiyyat masjid dan apa? fardu ma'al jamaah kalau lainnya itu sebaiknya di rumah bahkan sholat sunat di rumah itu lebih afdal beberapa kali dibanding sholat sunat di masjid ini riwayat shohika dari sepakati semua ulama logikanya sederhana aku merasa tidak tenang anak-anak aku memiliki lagi senengi koran karena dia tahunya kalau habis maghrib bapak pasti baca koran ibu baca koran ya sudah kenangannya hanya itu kenangannya kalau saya habis pergi misalnya mesti wudhu ya tidak tahu alasannya pokoknya tahu itu saya itu belum pernah datang saya itu tanya makanan saya itu sudah santai berlimpang menit saya lagi takut saya sudah makan jangan sampai memori anak kita istri kita nyambut kita pertama pikirannya pakanan sehingga kadang anak-anak sholat itu matangnya kepaduan berguruh bapaknya ngerteku pakanan kamu ngamuk ya berguruh pakanannya hilang bagaimana anda bisa mendidik anak dengan suasana pakanan 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 cara koran itu tidak bisa itu tidak bisa begitu kalau orang yang itu nabi yang istilahnya ekstrim itu jadi kuburan istilahnya nabi tajalu buyutakum kuburan aku yang bodoh tidak ada kuburan yang sama kalau nabi itu aku masih modern artinya modern misalnya jaga itu sudah modern tapi aku tetap tawak artinya kan beda misalnya saya tanya istri saya sekarang sekarang masa apa artinya memori makanan itu dimulai tanya jam 8 malam sekarang sekarang sarapan apa malam itu sudah ada memori akhirnya bujuku mikir sekarang masa apa ya apa pecel apa sambil berarti bengkir itu serapati yang pengecuran mereka mikir nonton seneng ini bujuku besok tangi turu memulai dia caranya gak bebet pecel itu kriminal kalau ulama ngerti itu kriminal coba bandingkan misalnya begini saya sebagai manusia kadang itu pengen sesok pengen makan pecel tapi tampak oh pokoknya bengkir itu wiritan atau sinau pas mulai jam belanja saya baru bilang di api masak pecel itu ada waktu 12 jam dimana saya punya ruang yang bebas mikir agama mikir ilmu bujuku itu ruang bebas tahajud mikir ibadah karena gak perlu dicekoki sesok masak apa bedanya sangat sangat paham karena salah memulai itu ya salah mulai ketika ada nabi fa'inna kumfi sholatin man tazer tumuh sholat kuekku yawe sholat nak ngantaini sholat misalnya begini jam 11 kuekku ya tak adus anak mesti kenangan bapak ngerjam sholat sadus persiapan di medjid berarti satu rumah ikut sepakat ah bapak rangarah mangan anggeri sadus mesti persiapan di medjid orang ngerah mangan bujuku raperu nabrak nabrak goreng tempe goreng gerah mesti ribet paham ya ini penting kadang kita harus melarat ribet kita harus melarat terus terkenal takut-takut pakanan kita bergerah sampai keletik akhirnya bujuku kan ribet lu orang melarat itu malah ribet goreng tukul ngose kalau barang api nyumat koreng rusak paham ya lu harus ngerti nak mangan ini ribet bujuku kok tukul-tukul takut nopo mangan ini aku memperkeruh masalah coba kalau dari awal sampai tradisi islami karena rasulullah indah kau dimamin safarin baga habis sholat bujuku kan tenang gerah yang randok entek minyak goreng yang randok entek tapi tenang bujuku teka mesti sholat masalah aku gak ngamun orang orang bar sholat itu setanah hilang rapati kereng hahaha setanah rapati kereng artinya benar-benar maandana alihkalkur anan apa di tasko yang maikwa tasko aku tidak tahu apa konsep aku akhirnya minta pakanan wah akhirnya kayu nampak bujuku nyebal nyebul kompor rapar tetap rahmateng mateng omak barang diamut bujuku nyebal kok masak menebus rasipi dua randu gara-gara kue hahaha akhirnya malah parah leluh parah menengah kan menggugat asli lemas alah coba kalau sampe anis terkenal yang arp bujuku manam itu harus dilakukan saya sendiri juga hingga detik ini melakukan bujuku lalu pualeng-pualeng sembuh jadi kemana nyedak nampangan kulah kok keliru terus yakin gak ngarah bujuku gak murisan pakanan oke pualeng-pualeng saya tak jaga betul makanya saya tapi saya modern jadi tak ilmone kecewa makanya yang marung hahaha 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 tapi yang penting kan menjaga harmonisasi keluar keluarga hahaha 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 gak artinya gak apa-apa loh ilmu modern dipakai sarana untuk kebaikan ber bersama daripada ngamuk bojo perkara tempe hilang ya sudah kalau sholat kalau ada yang kurang itu selesai selesai kalau saya tukuh yang parung bagian ibadah orang-orang warung ini artinya kerja saya menyenangkan orang-orang kerja Allah yang senang mbah kula itu senang dengan marung bapak kula senang dengan marung nanti kalau tanggung orang ulama itu kan marung kadang pantangan tapi kalau bapak kula mbah kula termasuk guru kula senang marung orang-orang warung artinya ini melawan cara mendapat rezeki secara jalan pintas karena kanjik nabi itu menghormati betul orang kerja ketika nabi ditanya ibadah terbaik itu apa jawaban nabi amalur rojil biyati orang bikin warung itu artinya melawan mencari rezeki lewat prostitusi orang bikin toko itu artinya melawan mencari rezeki lewat maling dan lewat jalan pintas maka proses-proses perdagangan ini menurut islam semuanya dianggap ibadah karena sama saja melawan bentuk rezeki lewat jalan pintas tapi kita kadang sebagai kia itu bodoh anggap di warung kedonya di toko geden apa kedonya senang manis orang liar itu memberi apresiasi penghormatan yang tinggi nabi ketika ditanya ibadah terbaik itu apa amal rojul biyadihi nabi pernah ditanya semua perdagangan itu ibadah kalau pertemuan ini kenapa semua perdagangan ibadah orang larat dikai itu kadang izin mergau merasa tidak memberi apa tidak sampai duit-duit satu juta terus mergau ini tetap barokah rezeki nyiprat supir barokah barokah karyawan barokah anakku yang bergeduh itu satpam barokah bagi keluarga satpam sehingga nabi itu penghormatannya itu tinggi sampai dimasukkan yang terbaik dari kalian yang melakukan perdagangan secara baik karena akan melahirkan sistem ekonomi sistem ketahanan kehidupan jadi kadang-kadang kita jadi kaya kulatah bergawih dan kaya keduh keduhnya kalau kita tidak pasar kita tunjuk bahwa tidak keliru orang menganggap kaya ini pasar kaya ini pasar jajah tidak kepen wapah itu gampang bojir rakan selesai kadang didramatisir kalau itu tidak masak orang makan tersinggung ini tersinggung 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 karena kadang karena kadang begitu itu tadi kejadiannya orang menghabiskan suasana religius di masjid di rumah sama sekali tidak kebahagiaan sehingga tersinggung yang mencid menganggap serban kelambin cik takwa di buk mangane ngerti aku tersinggung ragu siap kelambin takwa menganggap setan paham tempe hilang ngamuk bareng saja hilang hari ini yang terkait agomorah tersinggung tapi tidak terkait peteng apa? paham ini contoh betapa kadang ibadah orang buddha dianggap parah karena kadang ya begini kejadiannya begitu juga adat jawa adat jawa dari anak tamu yang ramah sampai tangga yang ramah akhirnya sampai tamam ramah simpol pitik di tamu sayap di tamu anak anaknya sampai 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 tamu artinya apa? api adat jawa anaknya kejadian sifat eleh eleh kalau kita cocok kalau tamu kita hormat anak kita hormat kalau jawa misalnya kita jadi kiai jadi bos jadi anak cepat duduk masak itu tamu 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 mateng keimangan tamu itu untuk ganjaran itu saya tidak dosanya menyentak ibu juri faham misalnya kekiai sekejadian kekiai kadang menyentak santri ini menggunakan susu hormat tamu apa mau hormat tamu ibadah tapi ngomak ngamuk itu tidak dosanya faham ini namanya kebahagiaan kebaikan yang dintek entek nah ambil tamu halus tidak tamu untuk doket yang dikong untuk rih itu tidak yang islam kudus itu tidak yang mau ini majjit majjit untuk sholat perutu untuk obliyah untuk bagdiyah untuk diri sankor bareng sama omah bakas gedang goreng kopi jadi omah tersinggung tanah ini omah tidak terlalu jadi omah bakas gedang goreng makanya nabi dawo kesunatan sholat itu guntah gantikan nabi perbanyaklah tempat-tempat sujud dengan demikian saksi kamu nanti di akhirat banyak sehingga kalau kamu sujud di medjid medjid bersaksi kalau kamu bersujud nanti di rumah ruang kamu sujud ruang kamu bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud di kamar kamu juga sujud kamar kamu bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud ini penting yang mengalim maksud ini cerita kenapa kadang ibadah buddha dianggap salah orang kalau salah ibadah 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 kadang raruh dur paham raruh kok dur ibadah ibadah tapi akibat dari salah kaprah ini melahirkan tradisi yang yumplang hormat tamu berlebihan yang berjuruh sentak sentan yang menjadi religius malekat sekali itu yang dianteni nabi itu tidak boleh sampai nabi mengisah Allah taj'alu buyut akum kuburan om am jodh akum kuburan kalau kita sudah bisa begitu pasti dianteneh 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 saya inginkan pada diri saya misalnya saya ingin masak jangan dicarakan malam ini nunggu sampai besok itu nabi dianteneh nabi ini luar biasa saya percaya nabi Muhammad nabi seperti percaya nabi dianteneh nabi 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 dianteneh sehingga sampai menjadi hukum faktih posa sunat sunat dianteneh posa sunat itu dianteneh apa? kejadiannya sederhana logikannya gampang dalilah dianteneh dianteneh lagi takut setengah bitu waktu duha setengah bitu sah ada sarapan berarti rasulullah jari nabi yang izan as nabi tidak bangun tidak posa sah sampai jadi hukum dianteneh sunat dianteneh itu tidak mungkin terjadi pada sampeyan karena bubakas mulai mahrib sesu orang sara pantorah serah artinya kesimpulan dari cerita itu betapa nabi tidak bakas di malam harinya andaikan dibakas kan sudah tahu paham kejadian orang terulang terulang ke sampeyan mesti serah tapi resikonya itu tinggi kalau sampeyan ngerti orang di duha sesu roi bingung nya mulai bingung lebih singkat bingung lebih singkat jadi acaranya nabi membahagiakan mempersingkat kebingung kebingungan terapi ini terapi tapi tidak terapi ini terapi kalau ini sudah dikirai saja perkara yang terapi jadi tidak ilmoni bisa jadi kalau orang-orang alim dibaca quran misalnya whatsapp dihuhu bukrataw wasilah orang mau tasbeh pendak ap suruh peser nginyeh dihuhu